Banyak orang yang mempunyai masalah penumpukan lemak di perut atau dikenal perut buncit. Tribunus pasti kondisi seperti itu akan mengganggu penampilan kan? Tak hanya itu saja, nyatanya perut buncit membahayakan kesehatan juga loh. Bahaya perut buncit akan meningkatkan kronis, kanker, payudara, diabetes, penyakit batu empadu. Dikutip dari tribunus.com, penumpukan lemak di perut ini terjadi seiring bertambahnya usia. Karena akan melambatnya proses metabolisme dan peningkatan lemak tubuh. Tribunus perlu menjaga pola kesehatan supaya tidak mengalami penumpukan lemak di perut. Ada beberapa kebiasaan buruk penyebab perut buncit ya tribunus. Di antaranya, orang yang banyak mengkonsumsi gula berlebihan akan menyebabkan metabolisme tubuh cenderung melambat. Menurut Kementerian Kesehatan, setiap orang sebaiknya mengkonsumsi gula sebanyak 4 sendok makan per hari. Tribunus, kadar gula ini juga terdapat di berbagai minuman manis seperti es teh, es kopi, es susu, minuman kemasan, dan hingga soda. Sedangkan gula juga terdapat di berbagai makanan, seperti kue, makanan pengawet, hingga cemilan. Minuman alkohol terlalu banyak dapat menyebabkan peradangan, penyakit hati, dan penumpukan lemak di perut loh tribunus. Dalam sebuah penelitian menyebutkan bahwa mengkonsumsi alkohol berlebihan akan menimbulkan penumpukan lemak di perut. Penyebab perut buncit ini juga bisa muncul karena terlalu banyak asupan lemak trans, stres, malas bergerak, kurang makanan serat, dan kurang protein. Supaya terhindar dari perut buncit, tribunus perlu mengatur pola hidup sehat ya. Nah itu tadi informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Head selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!